Memirsa untuk percepat penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM segera terrealisasikan dan tepat sasaran PT.Pos Indonesia mendatangi satu persatu rumah warga atau keluarga penerima manfaat atau KPM Hingga saat ini penyaluran BLT BBM di Temanggung, Jawa Tengah sudah mencapai 95% PT.Pos Indonesia cabang Temanggung, Jawa Tengah terus melakukan penyisiran terhadap keluarga penerima manfaat yang belum menerima bantuan BLT BBM dan BPNT dari pemerintah dengan cara mendatangi satu persatu rumah KPM, bantuan yang akan diterima sebesar 500 ribu rupiah Menurut Kepala Kantor Pos Temanggung, Arief Maulana mengatakan spesifikasi keluarga penerima manfaat atau KPM yang didatangi rumahnya adalah rumah yang sedang sakit lansia dan juga disabilitas yang tidak bisa datang ke kantor pos Dalam sehari, satu kurir pos melakukan dor-todor sebanyak 50 KPM Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran dan juga tepat sasaran Dor-todor buat mengisir apa ada yang defable, apa ada yang sakit yang tidak bisa ke komunitas desa Terus untuk ini, untuk dor-todor itu kita serahkan ke kurir kita Untuk berapa banyaknya, biasanya mereka bawa 10 KPM perharinya Mungkin bisa satu pengantar, satu kurir itu bisa 50an KPM Sementara itu, Kuswati anak penerima BLT mengaku sangat senang kepada kantor pos yang telah menyalurkan bantuan secara dor-todor Ya, terima kasih banyak ya, senang sekali ya, karena tidak pernah dapat Itu untuk Bapak itu usianya sudah berapa ku sekarang? Ya, itu tadi, Bapak bilang itu tadi, 99 99 tahun? Iya Uang yang diterima tadi berapa ku? 500 Hingga saat ini penyaluran BLT BBM dan BPNT di Kabupaten Temanggung sudah mencapai 95% Dari jumlah total sebanyak 85.453 penerima manfaat PT POS menargetkan penyaluran ini akan selesai hingga 3 hari ke depan Prio Budi Santoso, Semarang TV